selamat menikmati 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 Aduh, kok jadi kayak ngebahas dia Langis Sebenernya gue males gitu Cuma Intinya Dia tuh Satu kayak satu pemikiran Angke Dari Parung Panjang Tanaba Dia baru selesai Ini menuju Angke Dari tanggal 7 Sampai sekarang Tanggal 7 Udah hampir 15 hari ya Dari break shooting Tanggal 7 sampai sekarang Itu gue belum bisa merubah jalur tidur guys Otomatis tidur gue tuh Sehabis subuh gitu Seperti kan Terakhir itu tanggal 7 gue break subuh Disuting subuh sampai rumah itu Gue sampai Bapaknya mulai tugas Masuk lagi Tadi dia udah selesai Oh tadi dia baru sampai Terus dia lapor kantor Sekarang dia masuk lagi Tau gak guys Kalian lihat video gue sebelumnya tuh Bapak-bapak yang bawa lampu kotak Yang di stasiun Bekasi Awalnya kan Awalnya kan mau gue wawancarain Karena banyak kereta luar kotak Jadi bising kan Akhirnya setelah video Gue sempet tanya guys Gue bilang Pak itu yang bapak bawa itu Kotak apa ya Klasik banget kayaknya loh pak Dari sejak dahulu bapak Bawa-bawa gitu aja pak ya Iya katanya mbak Jalur 5 Yang ini Barung panjang Eh ini jarum 6 Jadi yang berangkat yang mana Kan yang duluan yang ini Terserah bapaknya deh Yang mana Ngalurnya dulu ceritanya Ini belum susah ya cerita baru Gak apa-apa ya guys Jadi gue wawancarain juga tuh Walaupun tanpa kamera ya Gue penasaran kan Apa yang gue lihat tuh Harus gue tau gitu Pak sebenernya yang bapak bawa itu apa gitu Itu lampu neng Oh lampu pak Gue bilang Iya saya ngeliatnya kayak klasik banget Gitu loh pak Saya kayak ngeliat bapak itu di Apa ya film-film zaman dulu Atau apa Mau berangkat Iya ring katanya Ini memang dari dulu Saya bawa-bawa terus Katanya dari sejak kereta ada Iya pak ya Dari zaman Belanda kayaknya Iya cuma bedanya Katanya dulu Semacam kayak Minyak tanah Katanya dulu tuh Tapi yang gue liat tuh Kotak gitu Dulu gue yang zaman dulu Apa bentuknya Dia bawa kotak Kotak lampu Warna hijau Jadi sekarang sistemnya udah baterai Nyalistrik Bicas Sekalai ya Ya ampun bapak Gue bilang Seneng banget Kayak hati gue tuh kayak gimana ya 1982 di jalur 6 Sejak gue semua yang 5 Diizinkan berangkat Jalur 6 ini Suspong dulu Karena kan yang tadi Perung panjang Berarti yang ini dong Tadi dia bilangnya Jalur 5 Kita harus respect Dengan apa yang kita dengar Apa yang kita liat ya Jadi gue ngeliat bapak Bapak bola kereta itu Perasaan gue tuh Campur aduk Ada senang Memang ada Ngeliat sesuatu yang klasik Gitu loh Ngeliat sesuatu di depan mata Yang kayaknya Klasik Dari tahun dulu Sampai sekarang 2022 Dia pasti bawa-bawa lampu Nah ini belum gue temuin nih Lampu Di daerah Tanabang Adanya di Bekasi Seletnya berangkat Serpong Mudah-mudahan habis ini Rangkas Bitung Datang Karena Kalau terlalu siang Dari Jakarta Takutnya siang Di Banten Gue gak ada waktu Buat balik Jakarta Kayak sini Seperti biasanya Pasti kedengeran suara gue Seperti biasanya Gue pulang balik Banten Begitu Dan gak Walaupun gue bawa perbekalan Bayang itu Buntelan gue udah banyak banget Begitu Buntelan gue banyak Tapi gue tetep Prioritas gue Kalau masalah gue selesai Di Banten Gue gak akan bisa nginap Menurut gue Tempat paling nyaman Dalam hidup gue Rumah gue Yaudah Baiz Kita lanjut nanti deh Bising dan Mudah-mudahan Keletes tampu Sebenernya gue pengen ke toilet Tapi Gue tahanin Assalamualaikum Nama Tuhan Doankan gue ya Selamat di jalan Sampai Rangkas Bitung